Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Niam Chomsky Setelah kemarin kita membahas mengenai paca SDNK untuk mobil Toyota Rush yang tipe GR manual Nah di video kali ini kita akan bahas untuk yang transmisi otomatik Kira-kira berapakah nominal paca SDNK tahunannya Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini Klik tombol subscribe dan nyalakan bellnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar paca SDNK kendaraan bermotor Pagi Anda yang membutuhkan jawaban cepat Untuk mobil Toyota Rush yang tipe GR Matic NIK tahun 2021 ini Nominal paca SDNKnya sebesar Rp 3.451.000 Khusus untuk wilayah Jawa Barat, paca SDNK tahunan untuk mobil Toyota Rush yang tipe GR Matic NIK tahun 2021 ini Nominalnya sebesar Rp 4.020.000 Dan untuk wilayah DKI Jakarta, paca SDNK tahunan untuk mobil Toyota Rush yang tipe GR Matic tahun 2021 ini Nilainya sebesar Rp 4.553.000 Mungkin disini masih ada yang penasaran Kenapa nilai paca SDNK untuk mobil Toyota Rush yang tipe GR Matic NIK tahun 2021 ini Untuk wilayah DKI Jakarta dan wilayah Jawa Barat lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya Nah ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai presentase paca kepemilikan mobil pertama Berikut ini adalah penjelasannya Untuk menghitung paca SDNK tahunan, rumusnya adalah nilai NJKB dikali dengan bobot koefisien Kemudian dikali dengan nilai presentase paca kepemilikan mobil pertama Lalu ditambah dengan biaya SVTK LLC atau biaya casara harja Untuk mobil Toyota Rush yang tipe GR Matic NIK tahun 2021 ini Nilai NJKB-nya sebesar Rp 210.000.000 Kemudian untuk bobot koefisien Berhubung mobil Toyota Rush ini termasuk kategori mobil minibus Maka untuk bobot koefisiennya nominalnya sebesar Rp 1.050.000 Kalau untuk nilai NJKB dan juga bobot koefisien ini Kurang lebih sama semua di setiap daerah Karena sudah diatur oleh pihak pusat khususnya melalui peraturan menteri dalam negeri Untuk perbedaannya ada di nilai presentase paca kepemilikan mobil pertama Karena ini merupakan kemenangan masing-masing daerah Untuk wilayah umum biasanya nilai presentase paca kepemilikan mobil pertama nominalnya sebesar 1.5% Sedangkan untuk wilayah Jawa Barat nilai presentase paca kepemilikan mobil pertama nominalnya sebesar 1.75% Dan untuk wilayah Jakarta untuk nilai presentase paca kepemilikan mobil pertama nominalnya sebesar 2% Terakhir untuk BSBJDK LRC atau biaya jasara-reja Nah kalau ini kurang lebih sama semua di setiap daerah Untuk nominalnya sebesar Rp 143.000 Nah itu tadi detail penjelasan mengenai paca STNK tahunan untuk mobil Toyota Rush yang tipe G-Armetic NIK tahun 2021 Semoga video ini dapat bermanfaat Terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Rush Nah untuk selanjutnya Anda ingin dibuatkan video mengenai paca STNK untuk mobil apa Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Rush semua Jangan lupa kunjungi juga channel Youtube kami lainnya Ada channel Mobil Kulo yang akan memberikan informasi terbaru mengenai review dan juga perbandingan mobil dari semua merek Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi Terima kasih banyak setelah menonton video ini Semoga ada manfaatnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh